Ya, pertama tentu ini menjadi angin segar, kabar gembira, dan sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi Pak Prabowo. Dan ini bisa juga hari berkabung bagi PDIP. Karena memang PDIP hari ini persis, per hari ini hanya Partai Parlemen, hanya P3. Dan ini memang tantangan yang berat bagi P3, padahal setelah deklarasi Ganjar, inginnya kan akan banyak bergabung ke Mas Ganjar. Ternyata faktanya lebih banyak bergabung ke Pak Prabowo. Jadi ini adalah menurut saya PKP akan tetap di sana atau tidak, karena adanya orang baru datang kan begitu. Sama di kita hidup ini, ada pendatang baru, tentu yang lama tentu akan menjadi semangat atau tidak semangat. Terima kasih telah menonton!